Kabupaten Kubur Raya turut menjadi satu di antara wilayah lain di Kalbar yang menyadakan pembelajaran tatap muka, padahal saat penyadaan tersebut ujian sekolah tengah berlangsung. Beruntung Kubur Raya sudah berada pada hari keempat ujian sekolah, sehingga penyadaan PTM kembali tidak begitu mengganggu proses ujian sekolah. Lagi-lagi larangan digelarnya pembelajaran tatap muka di Kubur Raya karena surat edaran gubernur beberapa waktu lalu. Padahal, Distrik Bud Kubur Raya menilai pembelajaran tatap muka lebih efektif ketimbang daring, mengingat Kubur Raya masih banyak wilayah yang tak memiliki fasilitas sinyal internet dengan baik. Karena itu, M. Ayub pun berharap pembelajaran tatap muka segera dapat dibolehkan kembali dengan menerapkan protokes. Selain itu juga, menurut Ayub, intensitas pembelajaran lebih baik dengan tatap muka, karena murid akan lebih memahami dan dapat berinteraksi langsung dengan rekan sekelas atau guru pembimbing. Ya, benar. Kita terus melakukan monitoring PJJ di Kubur Raya. Jadi, bagaimanapun tatap muka jauh lebih tinggul dibanding PJJ. Karena sosok guru itu tidak bisa digantikan. Kehadiran guru di tempat-tempat kisah tidak bisa digantikan. Tetapi kondisi kita semuanya harus melakukan PJJ. Nah, tentu saja kita melakukan monitoring pada PJJ-PJJ ini. Dan kita ketahui masih banyak SDM kita yang memang harus kita akui ketika PJJ ini diberlakukan pada bingung. Septa Pond TV memberi tekan.